Kali ini saya berada di sebuah taman asri yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Bekasi. Dan saya akan mengajak Anda untuk berkeliling sekaligus memperkenalkan sejarah dari taman ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi saya tidak akan berkeliling sendiri karena akan ada seorang teman saya yang menemani saya untuk berkeliling di sekitar alun-alun kota Bekasi. Terima kasih telah menonton! 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 poresnya juga ada tangsi salah satu peninggalan Belanda tangsi itu penjara zaman dahulunya ada juga kan disitu Tugu juga tuh Tugu perjuangan rakyat Bekasi nah itu pendiriannya dua tahun setelah selesai pembuatan ini baru monas jadi disitu dibentuk sebuah lambang lima kan nah lima itu melambangkan disini itu bambu runcing dan juga disini dulu baru monas monas ya Nah untuk pengesahannya kalau saya bukan ngerti lagi dari Bung Karno juga marikan dia oke oke kayaknya seru juga ya Bang ya yuk kita lihat-lihat yang tadi Bang Arief sebutin ya boleh kita lanjut ternyata banyak sekali cerita dan juga sejarah yang terdapat di kawasan alun-alun kota Bekasi salah satunya adalah Masjid al-Barkah yang dibangun pada tahun 1890 penasaran kita langsung aja kesana yuk ini dia Masjid al-Barkah yang merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia dan dibangun pada tahun 1890 dan puluh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati see ya tempat informasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati to Terima kasih.